Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Selam Itu Indah Jamah Islam Itu Indah Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya Kita sedang membahas tema yang lagi viral kemarin ini Temanya apa sih? Hati-hati terjebak cinta terlarang Wah, nah sekarang kita lanjut lagi nih Yang namanya cinta boleh-boleh aja Tapi kalau terlarang, itu yang diharamkan Ustadz Syam, izin Ada orang yang nanya nih, barusan nih Dia udah menikah sama kakaknya Menikah dengan kakaknya Terus, tiba-tiba dia suka juga sama adenya Dia pengen nikahin juga tuh adenya Di waktu yang bersamaan Setelah udah nikah sama kakaknya deh Gitu aja, mohon izin silahkan Baik, Sopair, Bunda Tuti Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dibilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillah, walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd, ba'dan aku la'udzubillah Minasyaitanirrojim Maka Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Sudah jelas mutlak keharaman Untuk mengumpulkan dua orang saudari Artinya, seorang laki-laki Ketika menikahi seorang wanita Maka dia tidak boleh menikahi adik perempuannya Atau kakak perempuannya Saudara kandung ya Saudara atau saudari kandung Yang bersaudara memang seayah, seibu Dia adalah hubungannya dengan perempuan yang tadi ini Adalah saudara Bukan saudara yang istilah kita di Jakarta Biasanya kita orang bilang sepupu juga saudara gitu ya Subhanallah atau keluarga disebut dengan saudara Tidak, ini benar-benar dia bersaudara Adik kakak Seorang laki-laki menikahi misalnya Kakak perempuannya Lalu tiba-tiba dia juga hendak menikahi adik perempuannya Maka diharamkan di dalam Islam Terkecuali Ada istilah di Tanah Jawa Atau di Indonesia ini Dengan istilah turun ranjang Dia menikahi kakak perempuannya Lalu tidak lama setelah itu Ataupun lama setelah itu Meninggal dunia kakak perempuan tadi ini Lalu sang laki-laki tadi Karena sudah sangat dekat dengan mertuanya Sangat dekat dengan keluarga daripada Almarhumah istrinya Yang sudah meninggal dunia Lalu ternyata almarhumah ini punya adik perempuan Lalu laki-laki tersebut menikahi daripada adik perempuannya Maka inilah yang disebut dengan istilah turun ranjang tadi Maka ini tidak mengapa Boleh dilakukan Untuk apa? Untuk menikahi adik perempuan daripada seorang wanita Yang sudah meninggal tadi Atau sudah berpisah dengan laki-laki sebelumnya Kalau sudah cerai, sudah berpisah Cerai sama kakaknya dia boleh menikahi adik perempuannya Baik cerai hidup ataupun cerai mati Lalu bagaimana kalau misalnya dia adalah saudara tiri Ada seorang laki-laki punya anak perempuan Ada seorang wanita punya anak perempuan Laki-laki tadi dudah Perempuan ini adalah janda Akhirnya mereka menikah Masing-masing punya satu anak perempuan Lalu datang laki-laki melamar Anak perempuan mereka Langsung dua Subhanallah Langsung dua dia mau nikahi Ada perempuannya Subhanallah Dari laki-laki dan anak perempuan Daripada perempuan tadi Maka ini bukan daripada saudara kandung Maka boleh untuk dinikahi Maka Subhanallah Ketika dua orang saudara ini Dipersatukan Maka itu jelas tidak boleh Karena memang ada ayatnya dalam Al-Quran Jangan sampai menyatukan dua orang saudari yang sama Dan ini sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran Lagian Ini sudah masalahnya luar biasa ini kan Karena dua orang saudari Kalaupun mau berpoligami Silahkan mencari daripada wanita yang lainnya Karena memang dalam Islam Poligami dibolehkan Asalkan dia memenuhi syaratnya Syarat dalam poligami tadi adalah Berlaku adil Kalau engkau tidak bisa berlaku adil Maka satu adalah lebih baik untukmu Atau satulah untukmu Agar apa? Agar terhindar daripada kewaliman-kewaliman yang ada Yang jelas ketika seorang laki-laki Hendak menikahi seorang wanita Maka dia harus tahu betul status Daripada wanita tadi ini Ataupun hendak berpoligami Dia harus tahu betul daripada Status seorang wanita tadi Itulah dalam Islam Tidak boleh menyembunyikan Kalau misalnya dia punya anak disini Punya anak disini Punya anak disini Jangan sampai mereka Dia adalah bersaudara sebenarnya Namun ternyata dinikahi oleh lelaki yang sama Lelaki yang sama tadi ini Tidak boleh menyatukan dua orang saudari yang sama Wallah Kalau anak tiri sama anak kandung Gimana itu? Anak tiri dengan anak kandung kan beda Itu boleh nikah? Ya boleh Karena dia misalnya tadi Laki-laki bawa anak perempuan Perempuan tadi punya Bawa anak perempuan Lalu dua anak perempuan tadi ini Dinikahi oleh lelaki yang sama Boleh? Kalau yang laki bapaknya Bawa anak perempuan Ibunya bawa anak laki-laki Boleh nikah gak? Dia saudara Saudara tiri Mereka tidak kerabat lagi Mereka tidak kerabat Oke Nanti kita lanjut lagi nih Masya Allah nih Ada nih ya Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya Ibu anak satu Menikah lagi sama duda anak satu Nah ini kita bahas aja langsung nih sekarang nih Masya Allah ya Ibu anak satu Iya Jadi ada ibu anak satu Menikah lagi sama duda anak satu Terus Anak ibu ini Sama anak tirinya ini Akhirnya menikah Jatuh cinta Ini saya lagi penasaran nih Sama-sama buah anak Sama-sama buah anak Anak tiri Nah ini bagaimana nih Emang boleh? Kalau kayak gitu Ustaz Ayer Mau diizinkan penjelasannya nih Silahkan Ustaz Ayer Dalam sebuah kehidupan memang kadang-kadang Kalau tidak dalam panduan Islam Dalam panduan Al-Quran Maka dia akan mengalami sebuah kerancuan Kenapa disebut kerancuan? Karena nanti orang akan mengatakan Ini boleh kok Ini gak boleh Ini boleh kok Berdasarkan hawanya Ya Dan Allah telah mengatakan Apakah kalian tidak melihat orang yang memperturut Kan hawa nafsunya sebagai ilahnya Nah bagaimana hal ini Dibahas oleh para ulama Mari kita lihat Seseorang Katakan dia duda Menikah dengan seorang janda Masing-masing punya anak Yang janda bawa anak perempuan Yang duda bawa anak laki-laki Nah menikah ibu bapaknya Apakah Lantas tidak boleh Anak-anak ini menikah Secara hukum Imam An-Nawawi dalam kitabnya Mengatakan bahwa Sesungguhnya jika ada Kejadian seperti ini Dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhazzab Kalau tidak salah Di halaman 495 Beliau mengatakan begini Bahwasannya Kalau ada seorang laki-laki Lahu ibnun Walimraatin Laha ibnah Jika keduanya Ya Punya anak Dan kemudian Maka boleh baginya Untuk menikah Nah ini jadi Kenapa alasannya boleh menikah Karena bagi si anak laki-laki tadi Dengan si anak perempuan Dia tidak ada hubungan Darah secara langsung Tadi kan Ustaz Syam sudah menyinggung bahwa Yang tidak boleh kan itu Hubungan sedarah contohnya Gitu ya Atau mungkin hubungan Satu ayah Ini ayahnya beda Ya kan Si perempuan ini Ayahnya beda Karena ayah kandungnya adalah Yang entah itu sudah Bercerai karena menikah Atau Menikah lagi gitu ya Berpisah Atau karena dia meninggal Gitu Nah Maka Tidak ada disitu Alasan bahwa Dia satu Kandung Yang kedua Apakah dia satu ayah Juga tidak Yang ketiga Apakah dia satu ibu Bagi seorang anak laki-laki Bawaan duda tadi itu Dia bukan satu ibu Dengan si anak perempuan Tidak satu ibu itu bapak Makanya kalau kita urai tadi Kan kalau di dalam kitab Kita fikir disebutkan Apakah ini Ibnu Atau Akhun syakiq Dia saudara Atau Ukhtus syakiqah Dia saudara Atau saudaris kandung Jawabannya tidak Kemudian Apakah dia Akhun liab Atau Ukhtun liab Apakah dia saudara Atau saudaris ayah Jawabannya juga tidak Apakah dia adalah Akhun lium Atau Ukhtun lium Saudara Atau saudaris ibu Jawabannya juga tidak Maka dengan dasar itulah Boleh Ya Secara hukum syari Boleh Cuma mungkin bang Kira-kira Ada orang lain ya Enggak bukan Itu oke Satu Yang kedua Bentar Manggilnya bagaimana Udah gitu di pelaminan Bingung gitu Orang tuanya Ini di sebelah mana Akhirnya Yang di tengah Kedua orang tuanya Yang di tengah Kedua orang tuanya Nah itu Kalau kita bicara Tentang Apa namanya Urf kita Tapi bukan lantas Kemudian Urf mengalahkan Syari'i Kalau ada syari'at Bertabrakan dengan adat Pasti yang dikembangkan Syari'at Hanya memang Kalau ditanya Apakah di zaman Para ashabur rasul Sahabat rasulah Pernah terjadi hal ini Jawabannya pernah Dulu Umar pernah Apa namanya Mengatakan bahwa Kedua orang ini Sebaiknya menikah Kenapa Karena ada MBA istilahnya Married by accident Kedua orang ini Jatuh cinta Cintanya terlarang Begitu Akhirnya Umar memaksa Agar mereka ini Ya dihalalkan Begitu caranya Dengan cara menikah Wah mereka mengatakan Lah kami kan ini Saudari Saudara dan saudari tiri Lantas apakah boleh Dalam Islam Umar mengatakan Hal itu boleh Jadi sudah ada Contohnya di zaman Sahabat rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka kita katakan Ini bukan Cuma Apa Wacana Atau penerawangan Atau pemikiran Atau konsep Yang digagas oleh Imam Nawabi Dalam kitabnya Al-Majmuk Syarah Muhazzab tadi Bukan Tetapi Ini sudah ada Contohnya di zaman Para salaful ummah Apalagi Rasulullah Mengatakan Hendaknya kalian Mengikuti Zamanku Zaman setelahnya Dan zaman selanjutnya Atau sebaik-baik Masa adalah Masaku Masa setelahnya Dan masa yang mengiringinya Nah Kalau ditanya Seperti itu Berarti sudah ada Pijakannya Kalau berdalil Atau istidlal Hukumnya berarti Boleh Cuma tadi Orang bingung Berdirinya Dimana Kalau pernikahan Dini Itu bukan Pernikahan terlarang Yang pernikahan terlarang Itu yang Pernikahan yang Enggak boleh Yang diharamkan Diharamkan Karena masih Saudara Gitu ya kan Nah kalau ada Saudara tiri Sama saudara tiri Enggak ada hubungan Sama sekali Ini bukan Saudara Ini Enggak terlarang Enggak terlarang Masih boleh Tapi kalau bisa orang lain Orang lain jauh lebih baik Biar panjang silaturan Memperluas lagi Nah sekarang kita lanjut lagi Waktu kita membacakan pertanyaan Masuk dari jamaah islam Ini yang ada di rumah Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong ustad Kami semua Tanya dong ustad Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan Yang pertama dari instagram Hamba Allah Assalamualaikum ustad Dan ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon untuk sembunyikan Nama akun saya Sudah Alhamdulillah Saya mau bertanya Apa hukumnya Bagi orang yang berani Melakukan cinta terlarang Apalagi dilakukan Dengan orang yang terdekat Seperti tetangga sendiri Dan itu bertujuan Agar bisa punya keturunan Atau anak perempuan Yang diinginkannya Terima kasih atas jawabannya Ustaz Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini sebenarnya Kayaknya dia nih Udah punya anak Atau punya keluarga Tapi dia pengen punya anak perempuan Nah itu dia dapatkan Dari tetangganya Tanpa menikah nih Kayaknya nih Maksudnya nih Persepsinya Bagaimana Ustaz Syam? Jadi kalau tanpa menikah Itu bukan lagi Sesuatu yang Cinta terlarang Tapi memang sudah berperzinahan Cinta yang diharamkan Cinta yang diharamkan Jadi memang dorongan nafsu syahwatnya Akhirnya diharamkan dalam Islam Artinya dia melakukan perzinahan Tapi kalau pernikahan Ya kan tetangga ini kan Belum tentu dia adalah Sedarah ataupun kerabat Saya tetangga saya Orang mana itu? Orang Bandung Tetangga saya lagi Orang Medan Tetangga ini tetangga Tapi jauh Jauh banget gitu Subhanallah Kalau hukum pernikahan Ya boleh-boleh saja Tapi kalau hukum perzinahan Termasuk diantara Dosa besar Adalah seorang laki-laki Yang menzinahi Daripada tetangganya Subhanallah Maka jangan sampai Terjadi sesuatu Yang mana Terjadi perzinahan Tapi kalau dari saya baca Daripada pertanyaannya Ini bukan perzinahan ini Karena dia menginginkan anak Dia menginginkan anak Daripada keturunan Anak perempuan Daripada tetangganya Makanya dibilang terlarang Mereka dianggap Kalau saya menikah Nggak mungkin terlarang Ini ibaratnya hukum perselingkuhan Nggak usah besar Kalau hukum perselingkuhan Jelas Perzinahan Yang memang di dalam Al-Quran Jangankan berzinanya Mendekatinya saja Itu adalah sesuatu Yang dilarang Di dalam agama kita Karena itu adalah Menghancurkan Adalah kekejian Bagi dirinya sendiri Hal yang buruk Untuk merusak dirinya sendiri Maka sangat terlarang Atau sangat tercelah Perbuatan tersebut Apatah lagi Yang dizinahi Adalah tetangga sendiri Apatah lagi Tetangganya tersebut Adalah seorang perempuan Yang sudah bersuami Maka subhanallah Jangan sampai terjadi demikian Karena ini betul-betul Di garis bawahi Di bold gitu ya Di huruf tebal Bahwa ini adalah Perzinahan yang diharamkan Di bold Dia underline Underline Ini buat jamaah islam itu Indah ya Masya Allah Kita kadang-kadang Suka nonton sinetron Menggitu Ada kejadian kayak gini Ternyata ada Yang mertua Kawin sama menantunya aja Ada Awalnya cerita fiktif Lama-lama jadi berita Subhanallah Kita masuk lagi Ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Assalamualaikum Ustaz Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin bertanya Jangan sebut nama saya Oke Kita gak sebut ya Baru-baru ini Saya melangsungkan nikah Tapi Satu sisi Saya masih dalam proses cerai Dengan suami yang pertama Dan saya masih dalam masa idah Sebetulnya Boleh gak sih Ustaz Ustazah Saya menikah Karena ada yang Bilang boleh Tapi ada yang larang Kalau dilarang Terus Saya gimana Apa cerai dulu Baru ngulang akad nikah lagi Atau kayak gimana Oh ini jadi dia Masih idah Masih masa idah Nikah lagi sama orang lain Itu gimana Boleh atau enggak Kalau seadanya gak sah Pernikahannya Apakah harus mengulang lagi Pernikahannya bunda Izin Baik Penjelasannya Masya Allah Ini yang bertanya Luar biasa ya Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim Jikalau terjadi Pernikahan seperti itu Ketika kita bercerai Ada dua Satu Bercerai Karena dicerai Atau tolak Yang kedua Adalah bercerai Karena wafat Semuanya Ada masa Masa menunggu Definisi Daripada idah Artinya Masa menunggu Kalau yang bercerai Suami dan istri Kalau ada masa idah Itu banyak manfaatnya Seandainya baru seminggu nih Suami menyatakan Talak Talak satu Kemudian istrinya Selama seminggu itu Tidak Tidak jauh Masih satu rumah Misalkan gitu ya Kemudian Karena ada anak Terjalinlah komunikasi Kemudian Ada lagi rasa kangen Ada lagi rasa rindu Karena kita melihat anak Sebelum batas waktu idah Masa menunggu itu selesai Suaminya mengajak lagi Untuk rujuk Mama kita lihat Anak-anak kita Kalau mereka Tidak ada orang tua Bagaimana Yuk kita rujuk Kata ibunya Ayo pak Gak apa-apa Kita rujuk Kasian anak-anak Demi anak-anak Dan mama juga masih cinta Papa juga masih cinta Karena itu memang kita emosi Maklum dalam rumah tangga Suka ada saja Hal-hal yang tidak diinginkan Itu wajar-wajar saja Bumbu Rumah tangga Nah masa idah itu adalah Memberikan kesempatan Suami dan istri Kalau sudah terjadi talak pertama Bisa melakukan Rujuk kembali Dan bisa melangsungkan lagi Keluarga ke depannya Terus saja Diperbaiki Diperbaiki Sampai langgang Jadikan itu pelajaran Tapi masalahnya Ketika suami dan istri Terjadi Tolak Atau bercerai Maka Seorang perempuan Wajib menunggu masa idah Berapa kali Nah ada yang mengatakan Salah satu kuruh itu Tiga kali suci Tiga kali suci itu kan Tergantung wanita Masa haid Ketika bercerai Tunggu dulu Satu bulan pertama Haid Bersuci Kemudian Bulan kedua Bersuci Bulan ketiga Tambahkan lagi Sepuluh hari kan Maka setelah Habis masa idah Seorang perempuan Kemudian Suami istri kan Sudah tidak lagi hubungan apa-apa Kemudian Mengajukan ke pengadilan Ketok Palu Dari pengadilan Resmilah Punten Punten Bercerai Ada bukunya Ada penjelasannya Maka baru seorang istri Boleh melakukan Menikah lagi Tapi dalam masa proses perceraian Dalam masa idah Tunggu dulu Baru Berapa hari Baru satu bulan Itu kan masih ada masa idah Khawatir juga terjadi Ada hamil Kalau misalkan suami istri Sebelum masa idah Terjadi Hubungan suami istri Dan misalkan ada janin Bagaimana nanti Kalau sebelum masa idah Kemudian diperiksa ke bidan Atau ke dokter kandungan Ini ada bayi yang dikandung Nah disitulah diharapkan Suami istri bisa kembali Kalau belum selesai masa idah Diharapkan jangan dulu Dan tidak boleh Menikah Pada masa proses perceraian Lihat waktunya Kalau belum memenuhi syarat Dia tidak boleh Masa kita masa idah Seorang perempuan Sudah menikah lagi Tunggu dulu Makanya definisi idah itu Masa menunggu Tunggu dulu Barangkali bisa rujuk Atau kita lihat Perjalanan kita Kalau sudah selesai Ya bebas Itu Mas Fadli Jadi jangan sampai Ini cinta Harus kita tekan Ini Harus kita tekan Sebenarnya banyak manfaat Yang namanya idah ini Jangan sampai salah Nanti pas adat Udah hamil Bingung nanti anaknya Bin siapa ini Nah itulah salah satunya Penjelasan kenapa Islam itu Melarang yang namanya Poliandri Kenapa Alasannya salah satu itu Anaknya ini Rujukannya kemana Senatnya nih Nasabnya Nasabnya Masalahnya sebelum ceria Udah ancang-ancang Nah itu dia Nasabnya ke siapa Jatohnya Nah tapi Ini lebih parah lagi nih Nah ini nih Yang begini Astagfirullah Kenapa lagi Mas Fadli Sampai gering-gering begitu Ada lagi yang lebih parah nih Ada yang lebih parah Tapi daripada kita Apa namanya Ngebahas sekarang Meningan ntar aja Biar yang dirumah juga tahu Bahwa ini sangat berbahaya Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Ada videonya Ada Selamat menikmati